Gimana? Orangtua kamu bisa kesini? Gimana bisa kesini gak orangtua kamu? Mereka gak bisa kesini, Bu Ya sudah, sekarang ibu mau memberitahu nilai pelajaran kamu yang rendah Gimana mencoba kamu? Bagas, mau kemana kamu? Ibu belum selesai bicara Bagas, kenapa kamu tidak di kelas? Kamu gak lihat apa tadi teman-teman kamu lagi baca buku? Kamu tahu kan, semakin disini nilaimu semakin turun Mulai sekarang, ibu akan pilih kamu sebagai KM Hah? Jadi KM? Gak mau Bu Bisa gak sih kamu buka mata kamu? Pakai otak kamu, pikirin baik-baik apa yang telah kamu lakukan selama ini Eh Pak Gas, bisa bantuin kita gak bersihin jendela kelas? Ya Gas, lu kan jadual piket sekarang, ayo bersih bersih Bisa gak? Jangan kamu buka Bisa gak? Jangan kamu buka Ya urusan sini dulu Jangan bawah gua Halo anak, Bapak mau ngasih tahu Bapak sama ibu, kayak bisa pulang minggu ini Kan ada urusan bisnis penting Bagas, Bagas, Bagas Kamu pikirin Bu Galiat? Kenapa kamu terlambat? Saya ketiduran Bu Apa kamu gak pasang alarm gitu? Atau kamu harus dibawangin orang tua setiap hari? Jadi, mana tugas kemarin yang ibu kasih? Udah dikerjakan? Semua teman-teman kamu udah ngumpulin kecuali kamu Terus, kenapa bajunya gak dimasukin? Sudahlah, ibu mau tugas kamu besok ada di meja ibu Kamu sebaiknya berhenti menyanyiakan waktu kamu Kamu yakin mau menyerah sebelum mencoba? Perjalanan kamu masih panjang Kamu masih panjang Perhatian semua, jadi kita mau buat school class baru, ada yang mau ngajuin? Tunjuk aja, tunjuk, iya gak? Gak, gak mau. Oke, untuk sekretaris, Suria. Gak, gak mau. Dini, dini, dini. Hah? Gak, gak bisa jadi sekretaris. Sinta. Apa? Jadi sekretaris. Gak, gak usah maksain deh lu jadi KM. Dulu juga lu bodo amat sama kita-kita, ngapain sekarang jadi ketua kelas, iya gak? Iya. Tau. Lu ngapain? Bagas, kamu ngapain? Bu, ibu nyuri saya nyoba, nyoba, terus nyoba. Pas nyoba, ini yang bisa dapetin, tau gak bu? Cukup, ikut ibu ke ruangan. Pagi ini ibu lihat tugas kamu di meja. Ibu pikir kamu sudah berubah, Bagas? Kamu mikir gak apa yang udah kamu lakuin? Kok bisa kamu ngelakuin itu ke teman kelas kamu? Apalagi kamu sekarang jadi KM. Mereka bahkan gak dari saya. Ibu juga ngapain sih? Ini saya sembahin KKM. Saya bilang saya gak mau. Mau saya ulang. Saya gak mau, ibu. Bagas, kamu tahu kan ini di ruang guru? Kalau kamu sekali lagi nyintak ibu, ibu bakal telepon orang tua kamu. Telepon? Ibu mau telepon orang tua saya. Telepon, telepon aja. Ya, tapi maaf aja nih. Ya, tapi gak ada yang jawab tuapun. Maka bahkan gak ada penyawa. Tusan saya. Maka gak peduli sama saya, ibu. Gak ada yang peduli. Di sini ibu yang pengen bantu kamu. Ibu mau bunuh saya? Atau ibu mau ngasih hukuman, hah? Kasih aja, kasih aja hukuman. Atau kalau ibu mau pelarin? Pelarin aja sekalian. Saya gak peduli, ibu. Kamu masih mikir gak ada yang peduli sama kamu? Bagas, denger ini. Ibu memilih kamu sebagai KM karena ibu ingin melihat potensi yang ada dalam diri kamu. Ibu marahin kamu karena ibu ingin kamu menjadi lebih baik. Dan lihat apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu mah bertindak seenaknya. Ibu menghubung kamu karena ibu mempercayai apa yang kamu gak percayai sama sekali. Yaitu diri kamu. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Kami tidak dapat membalas jasa-jasa apa. Hanya kata terima kasih lah yang dapat kami ucapkan. Memang bersembahkan. Dalam tanda kini. Untuk bapak dan ibu. Semua Negeri 10, Tasik Iqbal. Selamat tinggal di jari. Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah akhirnya IPA 4 selesai membuat sebuah karya. Akhirnya kalian bisa mewujudkan impian bunda. Terima kasih anak-anakku. Terima kasih atas kerja keras. Terima kasih untuk hasil karyanya. Kelak kerja keras kalian. Karya kalian akan menjadi kenangan yang amat manis. Kalian memang hebat seputas. Hebat, hebat, hebat. Pesan bunda, teruslah menjadi diri sendiri. Berjuanglah untuk sukses dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi seputas. Dan kita akan menyambut Hari Guru Nasional tanggal 25 November 2021. Yang bertepatkan dengan hari Kamis, minggu depan. Dan kelas 12 MIPA 4 telah membuktikan bahwa kelas ini, siswa-siswinya tentunya sudah kreatif untuk membuat dan menyemarakan video yang berkaitan dengan Hari Guru untuk persembahan bagi Bapak, Ibu, Guru tentunya di SMA Anakulis Putasik Malaya. Hal ini menjadi sesuatu hal yang menggibarakan karena potensi siswa kelas 12 MIPA 4 dengan video kreatifitasnya telah memberikan yang terbaik tentunya bagi angkatannya dan tentunya bagi siswa-siswi dalam hal ini untuk mewakili seluruh siswa-siswi seputas yang salah satunya untuk membuat video persembahan bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, Guru. Terima kasih kelas 12 MIPA 4 atas semangatnya dan untuk video kerennya. Terima kasih dan seputas siap berkinerja, siap berkarya, maju bersama seputas jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya siswa kelas 12 MIPA 4 merupakan ungkapan penghargaan untuk para gurunya. Semoga dengan kreasi yang mereka buat, menjadikan kita guru lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Selamat menyaksikan persembahan karya besar siswa kelas 12 MIPA 4. Berapa kelas 12 MIPA 4? Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.